Ciri Rumah Terkena Santat Tanah Kuburan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua bagaimana kabar anda saudaraku semoga anda semua selalu diberikan kesehatan keberkahan kemudahan dalam setiap urusan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT serta dijauhkan dari segala penyakit ataupun marah bahaya baik baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT ada saja niat jahat seseorang untuk membuat orang lain menderita penyebabnya bisa karena dendam atau persaingan bisnis hingga dipicu perebutan warisan salah satu yang paling ngeri adalah santat tanah kuburan yang dilempar ke rumah korban tak hanya sekadar tanah namun biasanya juga dicampur dengan kotoran hewan bahkan darah hewan santat tanah kuburan dilakukan seseorang untuk membuat orang lain tidak bahagia tersiksa dan sakit-sakitan dan siapa saja bisa saja terkena santat ini oleh karena itulah penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa saja ciri-ciri rumah yang terkena santat tanah kuburan nah sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya bagi saudaraku yang belum subscribe channel saya silakan anda bisa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel saya yang insyaallah ya akan saya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan serta wawasan anda baik sejuruhku semuanya ya berikut ini adalah ciri-ciri rumah anda terkena sihir santat tanah kuburan yang pertama makanan cepat basi jika kamu usaha dibidah makanan atau rumah makan maka setiap makanan yang disajikan akan cepat basi bahkan ada belatung pada makanan yang disajikan nah untuk yang kedua pelanggan batal mampir banyak pelanggan yang sudah berpikir tapi tidak jadi bahkan sudah masuk malah balik lagi alhasil pendapatan pun semakin menurun nah untuk yang ketiga sakit tak wajar ada salah satu anggota keluarga yang tiba-tiba sakit dan sakitnya itu di luar batas kewajarannya nah untuk yang keempat bau busuk ciri berikutnya yaitu selalu muncul bau busuk di sekitar rumah anda bahkan kadang ada suara ledakan yang muncul dari atas rumah atau tempat usaha yang tak tahu apa penyebabnya dan untuk yang kelima merasa ada yang mengawasi melihat penampakan atau merasa ada yang mengawasi saat berada di salah satu ruangan rumah sendiri lalu merasa ada orang lain dan mengawasimu selain itu bisa juga bayangan atau cahaya misterius muncul hal ini biasanya disertai dengan bau-bau aneh atau anjir bisa jadi seperti busuk ya jika merasa semua tanda rumah kena santai tersebut ada pada rumahmu maka kamu patut waspada dan melakukan tindakan nah salah satu upaya bisa anda lakukan adalah memperbanyak ibadah dan rutin membaca ayat-ayat Al-Quran jika merasa kurang mampu silahkan anda bisa berkonsultasikan masalah anda tersebut dengan cara menghubungi di nomor yang ada di bawah ini insyaallah saya akan membimbing anda agar anda bisa selalu dilindungi oleh Allah SWT dan dijauhkan dari makhluk-makhluk yang berniat jahat kepada anda baik saudaraku sekalian saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anda sebelum saya tutup pembahasannya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk saudaraku semuanya yang sudah subscribe dengan setia menyimak video saya hingga akhir selama ini ya semoga dengan adanya channel saya tentu bisa membimbing anda semua ke arah yang lebih baik amin amin ya rabbal alamin baik suhurku saya kan sudiru pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat menikmati 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 selamat menikmati